Intro Anda masih menyaksikan Nejo Tengah bersama saya, Muhammad Solehin. Sebagai kota penghasil kenal pot, Purbalingga juga dikenal sebagai Kabupaten Penghasil Bulumata. Tapi siapa sangka, kota ini juga menyimpan potensi wisata yang luar biasa. Menjelang akhir pekan kali ini, saya akan berbagi informasi tentang lokasi obyek wisata di kota yang terletak di antara Dataran Tinggi Dieng dan Gunung Selamat. Kabupaten Purbalingga, salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang terkenal dengan produksi bulumatanya ini, ternyata juga memiliki berbagai tempat wisata yang tak boleh Anda lewatkan. Tak hanya wisata yang bersifat menghibur, sejumlah tempat wisata edukatif juga menjadi andalan kabupaten yang diapit oleh Gunung Selamat dan Dataran Tinggi Dieng ini. Di tempat wisata yang pertama, saya akan mengajak Anda ke sebuah tempat wisata air, namanya Owabong. Obyek wisata air ini terletak di desa Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Untuk menuju lokasi, Anda hanya menempuh jarak 5 km dari pusat kota atau memakan waktu kurang lebih 20 menit. Berbagai jenis kolam tersedia di sini. Ada kolam arus, kolam olimpik, hingga pantai buatan bebas tsunami. Wohananya pun beragam. Ada spiral waterboom setinggi 40 kaki, yang bertumpah dan masih banyak lagi. Dan ada satu lagi keseruan lain yang tak boleh Anda lewatkan. Ini dia, Flying Fox. Karena tempatnya enak buat liburan, terus suasananya juga enak juga. Tempatnya seru sih, close hotelnya ekstrim. Suasana asri khas pedesaan bisa Anda rasakan di sini. Pasokan air yang bersumber dari tujuh mata air alami gunung selamat menambah sensasi kesegaran saat Anda berkunjung ke tempat ini. Tak melulu soal air, di tempat ini juga disediakan wahana wisata edukatif. Di sini Anda bisa melihat berbagai replika jenis pesawat terbang dan perangkat-perangkat yang ada di dalamnya termasuk black box. Nah, ini dia yang unik di wahana air di sini. Tak hanya menyajikan berbagai permainan air, tapi pengunjung juga bisa menikmati bagaimana rasanya mengendalikan pesawat langsung di dalam koktennya. Lengkap! Untuk bisa masuk ke objek wisata yang satu ini, Anda cukup merogoh kocek Rp18.000 di hari biasa atau Rp23.000 saat akhir pekan. Puas menikmati keseruan bermain air, tujuan wisata kedua yang juga wajib dikunjungi adalah Taman Sanggaluri atau biasa dikenal dengan sebutan Taman Reptil. Lokasinya hanya 10 menit perjalanan atau sekitar 3 km dari objek wisata air Owabong. Objek wisata ini mengusung konsep edukasi sekaligus rekreasi alam. Saat memasukinya, kita akan disambut oleh berbagai wahana permainan seperti kereta mini, trampolin, dan juga Taman Labirin. Nah, berbagai wahana wisata yang ada di luar sini memang dikhususkan untuk anak-anak. Tapi Anda tak perlu khawatir karena untuk dewasa, Anda bisa berkunjung ke Museum Reptil, Museum Wayang, dan juga Museum Wang. Yuk! Di Museum Wayang, Anda akan disuguhi berbagai wayang dari berbagai daerah. Ada wayang kulit, wayang golek, dan seperangkat alat pemintasan wayang lengkap dengan gamelannya. Sementara di Museum Wang, ribuan koleksi uang logam dan kertas ditampilkan di sini. Tentunya koleksi yang paling lengkap di Museum Wang ini adalah koleksi uang rupiah. Mulai dari masa penyejaan Belanda, masa penyejaan Jepang, hingga mata uang terbaru, semua ada di sini. Salah satu warna edukasi di Purbalingga ya, karena di Purbalingga itu warna benar-benar wisata edukasi. Jadi ini kita bangun sebagai warna edukasi di Purbalingga, juga sebagai pendapatan asli daerah Purbalingga seperti itu. Bagi Anda yang tertarik dengan dunia fauna, Taman Sangka Luri juga menjadi tempat yang tepat untuk dikunjungi. Koleksi berbagai jenis reptil, ratusan jenis kupu-kupu, dan serangga dari berbagai daerah di Indonesia akan menghibur Anda. Salah satu koleksi di Wahana ini adalah buaya muara. Nah, buaya muara itu merupakan salah satu buaya terbesar di dunia. Ya, sebenarnya cuma makan seminggu itu dua kali atau bahkan satu kali sebanyak satu sampai dua ekor ayam. Nah, sekarang saya ingin masih makan si buaya muara. Sayang, maaf ya. Oh, wow. Oh, wow. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Wooo! 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 Pengunjung yang datang pun dijamin puas. Tak hanya berwisata, di tempat ini Anda juga dapat sekaligus belajar. Karena seru, banyak permainan, bisa lihat reptil. Senang. Tertarik untuk berkunjung ke tempat ini? Objek wisata Sanggaluri ini buka setiap hari dengan tiket masuk Rp10.000 per orang di hari biasa, dan Rp15.000 saat akhir pekan. Apsari Retno, M. Solehin melaporkan untuk NET. Betek 55人, bukan? Setiap sungai. Sebaikисkan naik실ah Simon dan kecewa panokalanan pula. Pada masa ini lebih jauh dan 둘nya sebelumnya. Kemudian juga mensahin suara pengasih положan depuis 28.000 per horcot.